Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi tersemah jumpa lagi dengan saya Om Rukusan di channel ini ya jadi pada video kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal TUCPNS khususnya soal tentang penarikan kesimpulan atau penelaran logis ya baik kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya ya namun seperti biasa saya tidak langsung membahaskan soal-soalnya ya saya mempersilahkan kepada teman-teman semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya saya beri waktu durasi 10 detik kalau misalkan mau dikerja-kerja silakan kalau dirasa tidak cukup waktunya itu bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya baik saya jalankan waktunya ya silakan oke waktu habis ya jadi untuk nomor 27 ini sebenarnya sudah saya berikan sebagai oleh-ole ya di video sebelumnya dan saya bilang sudah ada beberapa yang kerja coba kita bahas nah disini soalnya semua remaja menyukai musik pop ya kemudian semua orang tua tidak menyukai musik pop disini sebagian remaja menyukai musik jazz ya sedangkan semua orang tua tidak menyukai musik jazz nah disini apa yang bisa ditarik kesimpulan ini merupakan penelaran logis yang menggunakan tiga premis ya nah disana saya melihat beberapa jawabannya ya tonton semua itu rata-rata menjawab adalah A coba kita bahas nah disini terkadang ya kalau saya mengerjakan soal semua sebagian ya teman-teman itu saya biasa mengilustrasikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini ya tapi kalau misalkan tentu semua mau pakai prinsip semua sebagian itu bisa juga sebentar saya jelaskan ya sebagai cara kedua nah disini kan dikatakan semua remaja menyukai musik pop berarti anggaplah orang-orang yang di dalam lingkaran disini itu adalah yang suka musik pop ya seperti ini kemudian semua orang tua tidak menyukai musik pop ada sekelompok disini orang tua ini ya dia tidak menyukai musik pop nah ini katakanlah saya tuliskan sebagai orang tua ya nah kemudian sebagian remaja di dalam sini kan semua remaja ya menyukai musik jazz ada sebagian remaja disini itu yang menyukai musik jazz ya seperti ini ya sedangkan semua orang tua itu tidak menyukai musik jazz nah ini tetap dia di luar nah sekarang bagian A sebagian remaja menyukai musik jazz dan musik pop nah sedangkan orang tua tidak menyukai keduanya kalau pernyataan ini itu sudah benar ya terus yang disini sebagian remaja menyukai musik jazz dan musik pop ini juga benar ya yang mana itu yang disini ini adalah sebagian remaja yang menyukai keduanya yaitu musik jazz dan musik pop karena di dalam yang disini itu adalah remaja-remaja yang menyukai musik pop ya sehingga ini benar oke kita simpan dulu ya sebagian remaja menyukai musik jazz oke tetapi semua orang tua tidak menyukai untuk bagian B sebenarnya benar cuma informasinya tidak lengkap ya bagian B ini tidak mendukung kesimpulan dari ketiga premis yang disiapkan ya sehingga ini salah semua remaja menyukai musik jazz ini salah ya teman-teman semua karena di premis kedua yang ketiga maksudnya hanya sebagian remaja yang menyukai musik jazz ya sehingga ini salah semua orang tua tidak menyukai musik pop dan musik jazz ini juga sebenarnya benar cuma informasi yang diberikan ini tidak mendukung ya artinya pilihan D ini tidak mewakili dari ketiga premis sehingga ini salah bagian E semua remaja menyukai musik pop dan musik jazz ini semua remaja ada disini musik jazz padahal di premis ketiga itu hanya sebagian remaja yang menyukai musik jazz sehingga ini salah seperti itu ya jadi pilihannya adalah A ini cara pertama ya teman-teman semua saya akan memberikan cara kedua saya hapus dulu semuanya ya bisa kita menggunakan ya mungkin teman-teman semua pakai ya yang menggunakan rumus itu semua sebagian misalkan begini ini kan semua remaja menyukai musik pop oke nah disini kita langsung pasangkan dengan premis ketiga yaitu sebagian remaja menyukai musik jazz kalau misalkan semua diikuti dengan sebagian berarti jawabannya itu adalah sebagian sebagian remaja oke ini benar sebagian remaja oke ini benar kita simpan dulu ya tidak apa-apa nanti sebentar kita salahkan semua remaja ini salah semua orang tua tidak nyambung gitu ya semua remaja juga ini salah nah harusnya sebagian remaja itu menyukai musik pop dan musik jazz berarti kita cari di pilihan yang ada kalimat seperti itu kalimat yang ada seperti itu adalah yang A satu-satunya jadi sebagian remaja itu menyukai musik jazz dan musik pop lantas bagaimana dengan orang tua disini kan semua orang tua tidak menyukai musik pop ada juga semua orang tua tidak menyukai musik jazz kesimpulannya semua orang tua itu tidak menyukai musik pop dan musik jazz atau tidak menyukai keduanya ya sehingga yang A ini yang paling tepat seperti itu oke dipahami tidak ya tentu semua ya nomor 27 ini saya jelaskan detail panjang seperti itu supaya jelas seperti itu next nomor 28 silahkan oke nah nomor 28 ini sedikit agak kontroversi ya tentu semua saya melihat perdebatan banyak di kolom komentar di video sebelumnya karena ini saya jadikan juga sebagai oleh-ole ya coba kita bahas disini soalnya jika ayah pergi ke sawah maka ibu pasti mengirim bekal untuk makan siang tepat saat terik matahari di atas kepala kita ya implikasinya adalah kalau seperti ini kalau ayah pergi maka ibu mengirim bekal artinya kalau ibu tidak mengirim bekal berarti ibu tidak pergi ke sawah seperti itu ya saya tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini oke nah ini kan identik dengan bukan kui maka bukan p ya saya kena tentu semua paham untuk persamaan ini ya nah jika ibu tidak mengirim bekal untuk ayah maka aku tidak akan menemani ibu ini setara dengan kemudian jika aku mengirim bekal eh menemani ibu maka ibu akan mengirim bekal untuk ayah ya seperti ini bisa ya nah sekarang untuk nomor 28 ini sebenarnya nomor 28 ini sebenarnya bukan kita mencari jawaban yang benar tapi kita mencari jawaban yang salah untuk dihilangkan ya coba jadi kita mencari jawaban yang salah jika ayah tidak pergi ke sawah maka aku tidak akan menemani ibu oh ya saya langsung dari misalkan yang bagian e dulu ya nah papa ibu akan mengantarkan bekal jika ayah pergi ke sawah untuk bagian e ini sebenarnya ini sebenarnya adalah repetisi pengulangan dari premis pertama ya sama saja kan ini kan jika ayah pergi ke sawah maka ibu pasti mengirim bekal kan sama saja ibu akan mengantarkan bekal jika ayah pergi ke sawah jadi ini bukan kesimpulan dari ketiga premis bagian d saya akan menemani ibu mengantarkan bekal makan siang ini kayak kalimat yang terpotong ya tidak ada implikasi dari jika maka tidak ada akibat tidak ada sebab dari akibatnya seperti itu ya jadi ini salah juga bagian c ayah pergi ke sawah dan ibu mengantarkan bekal makan siangnya tepat saat terik matahari di atas kepala kita ini juga sebenarnya repetisi pengulangan dari premis pertama ya artinya ini bukan kesimpulan dari premis yang diberikan ini juga salah bagian b jika ibu mengirim bekal untuk makan siang ayah maka aku tidak akan menemani ibu ini ini kan aku jika ibu mengirim bekal untuk makan siang ayah ini bertentangan dengan premis yang kedua harusnya kan jika ibu mengirim bekal maka aku akan menemani ibu ya kurang lebih seperti itu jadi ini salah karena bertentangan dengan premis kedua berarti jawabannya ya A secara misalkan kalau bagian A itu kalau menurut rumus ya mungkin tidak masuk ya tidak masuk dalam silogisme seperti itu karena ini kan bentuknya seperti ini teman-teman ini kan jika P maka QI terus ini bukan QI maka bukan R ya tidak ada rumus seperti ini tidak ada formula untuk menarik kesimpulan bentuk seperti ini ini bukan silogisme juga jadi kita tidak bisa paksakan untuk menarik kesimpulan dari sini cuma kalau saya pribadi ya teman-teman semua kita pilih kesimpulan yang logis yang mendekati lah seperti itu misalkan begini ini kan dikatakan bagian A ya jika A tidak pergi ke sawah otomatis kan ibu tidak akan mengirim bekal ya artinya kalau misalkan ibu tidak mengirim bekal berarti kita tidak menemani ibu ya ini kan setara dengan premis kedua jadi memang kalau bagian A kalau kita pilih yang agak-agak dekat ya dengan kesimpulan maka yang A ya jawabannya saya kira begitu ya teman-teman semua ini agak sedikit panjang lebar ya penjelasannya tidak apa-apa next nomor 29 ya semoga dipahami yang tadi ya nomor 27 dengan nomor 28 ya teman-teman kalau misalkan belum paham ya belum terima bisa kita diskusikan lagi di kolom komentar ya oke mungkin ada rekan lain yang bisa juga memberikan kesimpulan yang terbaik ya nomor 29 coba dilihat tidak semua perempuan mampu berkifra dalam bidang politik ya tidak ada perempuan yang tidak menjadi pengelola keuangan keluarga sebagai bendahara rumah tangga kalau tidak ada perempuan yang tidak menjadi pengelola berarti ini sama saja dikatakan semua perempuan itu menjadi pengelola keuangan keluarga sebagai bendahara atau kita sederhanakan kalimatnya semua perempuan itu sebagai juga bendahara rumah rumah tangga nah ini saya mau jelaskan pakai apa namanya dalam bentuk dagang lingkaran juga ya seperti itu ya nah ini yang di dalam lingkaran disini adalah semua perempuan ya jadi disini semua perempuan oke ini sebagai bendahara bendahara ya ruantentor ruantentor rumah tangga ya seperti itu nah kemudian ada disini sebagian disini kan dikatakan tidak semua tidak semua perempuan itu mampu berkifra dalam bidang politik artinya ada perempuan yang mampu berkifra dalam bidang politik nah berarti disini adalah bidang politik ya nah coba kita lihat beberapa perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga itu juga berkifra dalam bidang politik ini langsung saja ya yang mana itu yang sebagai jawaban yang bagian A yang di dalam sini teman-teman ya ini adalah beberapa perempuan yang menjadi rumah tangga juga berkifra dalam bidang politik yang A coba kita lihat bagian B C, D, E ya ada perempuan yang hanya berkifra dalam bidang politik saja ini bagian B ini tidak lengkap ya tidak lengkap ini harusnya ada perempuan yang berkifra dalam bidang politik dan juga sebagai bendahara rumah tangga ya ini salah bagian C ada perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga ini tidak lengkap juga informasinya ya harusnya disini bukan ada tapi semua perempuan menjadi bendahara rumah tangga oke bagian D tidak ada perempuan yang menjadi pengolah keuangan dan berkifra dalam bidang politik harusnya ini ada ada perempuan yang menjadi pengolah keuangan yang anda berkifra dalam bidang politik ya karena ini kan dikatakan semua diikuti dengan sebagian sebagian yang ini kan seperti itu jadi ini salah ya bagian E sebagian perempuan itu berkifra dalam bidang politik tetapi tidak menjadi pengolah keuangan keluarga ini bertentangan ya teman-teman semua ini bertentangan dengan premis yang ini harusnya kan disini kan tidak menjadi pengolah padahal semuanya itu sebagai pengolah keuangan keluarga ya oke jadi E juga salah oke jelas ya kita lanjut ke soal nomor 30 ya maaf ya teman-teman kalau agak sedikit panjang ya saya jelaskan detail ini supaya paham ya nomor 30 coba saya atur nafas dulu ya disini tidak ada siswa yang tidak ingin lulus ujian nasional ya tidak semua siswa ingin lulus ujian mas perguruan tinggi negeri coba kita lihat ini kan kalau tidak ada siswa yang tidak ingin lulus berarti semua siswa ingin lulus ujian nasional ini saya gambarkan dulu dalam diagram lingkaran ini adalah semua siswa yang lulus ujian nasional ya nah tidak semua siswa ingin lulus ujian mas perguruan tinggi negeri artinya ada siswa yang ingin lulus masuk perguruan tinggi negeri ada sebagian disini itu yang lulus PTN yang ingin lulus PTN ya ini yang ingin Nela tidak ingin masuk perguruan tinggi negeri berarti disini posisinya Nela oke Nela ini lulus ujian nasional kita lihat bagian A beberapa siswa ingin lulus ujian nasional ini salah ya harusnya semua siswa ingin lulus ujian nasional ya salah tidak semua siswa ingin lulus ujian nasional tidak semua harusnya kan semua jadi ini salah juga Nela Nela ingin lulus ujian nasional tetapi tidak ingin masuk perguruan tinggi negeri ini benar ya terus bagian D sebagian siswa tidak ingin masuk perguruan tinggi negeri termasuk Nela ini bagian D bagian D sebenarnya juga benar ya cuma tidak lengkap harusnya karena tidak ada pencantuman lulus ujian nasional ya jadi ini salah semua siswa ingin masuk perguruan tinggi negeri tetapi Nela tidak ya ini salah ya hanya sebagian yang ingin masuk perguruan tinggi negeri ini salah ya seperti itu jadi jawabannya yang tepatnya adalah yang C oke lanjut nomor 31 oh ya bagi teman-teman semua yang ingin ikut mini tryout ya boleh ya ini ada registrasinya disini nanti saya kirimkan juga linknya ya teman-teman semua ya di kolom komentar kalau misalkan kalian semua ingin ikut mini tryout khusus TU ya oke nomor 31 silakan ya oke waktu habis ya coba lihat disini tidak semua orang menyukai minuman kopi pahit artinya ada orang yang menyukai minuman kopi pahit ya tidak ada orang yang tidak menyukai teh manis berarti semua semua orang menyukai teh manis ini anggaplah ini semua ya kemudian ini sebagian kalau kita tidak mau mengerjakan pakai diagram lingkaran boleh ya semua diikuti dengan sebagian berarti sebagian jadi sebagian orang menyukai teh manis dan menyukai juga kopi pahit berarti bagian D ya kalau kita mau kerja dengan diagram lingkaran boleh juga ya seperti ini ini kan berarti semua orang yang menyukai teh manis oke kemudian ada sebagian orang disini yang menyukai kopi pahit ya kalau di bagian A ada orang yang hanya menyukai minuman kopi pahit ya ini salah ya ada orang yang menyukai minuman teh saja ini juga tidak lengkap kemudian semua orang menyukai teh manis dan kopi pahit ini tidak sehanya orang menyukai kopi pahit ya ini salah semua orang tidak menyukai kopi pahit Tapi menyukai teh manis Semua orang tidak menyukai kopi pahit ya Ada, tidak semua juga ya Ada orang yang menyukai kopi pahit Sehingga ini salah juga Baik, untuk tiga nomor berikutnya Seperti biasa saya akan berikan sebagai oleh-ole ya teman-teman Ya, oleh-ole yang pertama adalah nomor 32 Ya, kemudian oleh-ole berikutnya adalah yang nomor 33 Dan oleh-ole ketiga adalah nomor 34 Saya berharap teman-teman semua mengerjakan ya Dan disertai dengan alasannya jawabannya Agar yang lain juga bisa mengerti dari penjelasan tentang semua Baik, segera untuk sebentar sampai disini dulu ya Nanti saya lanjutkan lagi pembahasan soal tentang peneran logis ya Di kesempatan berikutnya Semoga kalian semua bisa lulus tes ya Pada tes CPNS tahun ini dan saya doakan ya Cantungkan semua impian-impian kalian ya Dimana saja ya Agar yang lain yang melihat impian kalian itu bisa mendoakan saling mendoakan ya Oke, segera sampai disini Terima kasih banyak kita seperhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi